Intro Yes, good morning Brother sisters, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yes Oke, kita ketemu lagi ya Di English kedua Yang kemarin di Semester satu Brother sisters, ketemu sama saya di English satu, sekarang di English dua Oke, what is the differences Between for English one and English Two Ya, because English one, the contain is What is material about What is the basic in grammar So, ya, the second English Brother sister Will discuss About the English Indicate on the related By for the management Ya gak? Oke, karena kan kelas Kita management ya teman-teman ya Ya, the first material Is by profession Oke Ya, brother sisters You should know What is the differences Between Profession and worker Jadi, ada bedanya ya teman-teman ya Bahwa Walker itu adalah The all person who The working in All the aspects But The profession Is the someone Has for the skill Has the knowledge And has the attitudes Apakah Kalau pekerja itu Tidak punya attitude Tidak punya knowledge Dan tidak punya skill Oh, tidak begitu juga Oh, tidak begitu juga The understanding of the profession Ya, is a job That requires Training and Maturity So Of the particular knowledge Jadi Sangat beda jauh ya teman-teman ya Bahwa di dalam profession itu Teman-teman harus Mempunyai skill yang ada Harus punya knowledge Dan punya attitude Yang sudah sering saya Jelaskan ya Kita urekan Ya, enggak Apa aja sih Yang profession itu Gitu, ya kan Nah, jadi Teman-teman bisa Mengupas kembali Bahwa di dalam Profession itu Juga mempunyai Beberapa Ethics Atau Ethica Ya, enggak Oke About the profession ethic Ya So The principle That The governs The behavior Of the person So The group in business Environment Jadi Bahwa sebuah Ethics Affirmation itu Juga dibutuhkan Dibutuhkan untuk apa? Untuk To regulate Ya, untuk mengatur Perilaku seseorang Di dalam Lingkungan yang bebas Kalau lingkungan Bebas itu Maksudnya di dalam Lingkungan bisnis Lingkungan Institusi Bahkan lingkungan Di dalam Sebuah Komunitas Gitu ya Teman-teman Ya Saya mempunyai Beberapa Ex-match Tentang Professionals Ethics Ya The one of The according By Kaisers Itu di dalam Bukunya Ethics of the legal Profession Ya Beliau mengatakan Bahwa Pas sudah Diterjemahin Oleh Is Mr. Wardi Ya Disitu Bahwa Professional Ethics Itu adalah Attitudes Of life About Apa? About the Willingness The provides Professional Service So To the Communicate With the Expert Ties And full Involvement Bahwa Menurut Kaisers Itu ya Di dalam Yang sudah Diterjemahkan Di dalam Bukunya Suhrawadi Mengatakan Bahwa Memang Sebuah Etika Yang Berprofesional Ya kan Itu Mengatakan Tentang Kehidupan Seseorang Yang sudah Saya katakan Tadi Bahwa Mengatakan Tentang Perilaku Ya enggak Untuk Apa? Nah Disitu What is The using Of the Professional Ethics Ya berarti Untuk Memberikan Pelayanan Secara Profesional Terhadap Ya Bisa Di masyarakat Luas Kemudian Di lingkungan Lingkungan Itu Baik Lingkungan Kerja Lingkungan Bisnis Secara Instansi Ya Maksudnya Begitu Gitu ya Bisa Dilanjut Oke Nah Ini Teman-teman Kalau Yang tadi Menyoroti Tentang Perilaku Untuk Memberikan Apa? Untuk Memberikan Sebuah Pelayanan Nah Sekarang Di dalam Professional Ethics Sudah Beberapa Demands Objektif The first Is To Understand Kemudian The second To Solve Yang ketiga Adalah To Justify Nah Ketiga Faktor Itu Teman-teman Tidak Boleh Dipisahin Jadi Mulai To Understand Kemudian To Solve Kemudian Ada To Justify Itu Merupakan The set Of Your Life The set Of Face On Your Life Merupakan Sesuatu Yang Secara Berkesinambungan Begitu ya Sudah Misalnya Terjemahin Di bawahnya Untuk Memahami Nilai-nilai Morals Untuk Memahami Kemudian Untuk Menyelesaikan Bahwa Untuk Membenarkan Sebuah Moral Jadi Professional Attitude Itu Tidak Jauh-jauh Dengan Moral Value Gitu ya Oke Teman-teman Kita Buka Lagi ya Slide Berikutnya Bahwa Di dalam Professional Ethic Itu Mempunyai Has to The Benefits Kita Mempunyai Apa Mempunyai Keuntungan Mempunyai Manfaat Untuk Apa Gitu Apalagi Di The Business Environment Di Lingkungan Bisnis Kita Bisa To Increase Kemudian The Brands Bisa Bertahan Adalah Adopt Dan Terakhir Adalah Trouble Wicks For Environment Jadi Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja Itu Kita Membutuhkan Sebuah Etika Sebuah Etika Di Dalam Profesional Untuk Meningkatkan Branding Kita Membutuhkan Etik Itu Perlu Berkaitan The Combines Untuk Di Marketing Nanti Di Pertemuan Berikutnya Untuk Beradaptasi Kemudian Yang terakhir Adalah Bahwa Mempunyai Lingkungan Kerja Yang Tanpa Masalah Itu Yang Penting Oke Yuk Kita Lihat Lagi Bahwa Di Dalam Profesional Etik Itu Brother Sister Kita Sudah Mengenal The Seven Examples Of Profesional Etik In The Words Nah Disitu Teman Teman Tidak Boleh Lupain Yang Pertama Adalah Transparency Kemudian Integrity Yang Ketiga Adalah Loyalty Yang Kepat Adalah Uphouse Reputation Berikutnya Adalah Accountability Nah Disitu Tidak Boleh Dipisahin Kemudian Ada Respect Dan Yang Terakhir Aspek Adalah Di Heshaif Nah Disitu Jadi Ini Contoh-contoh Di Dalam Berprofesional Secara Etik Secara Profesional Kalau Yang Ada Transparasi Ada Integritas Itu Ada Yang Menghormati Kolegan Dan Sebagainya Itu Bisa Dipisahkan Di Dalam Sebuah Lingkungan Bisnis Tidak Jadi Secara To Continue Berkesinambungan Dan Secara Terus Menerus Gitu Ya Teman-teman Ya If you have For the Some Problems Some Ya The Opinions Critics Ya Nanti Bisa Disampein Oke Ini Yang Saya Contohkan Teman-teman Beberapa Contoh Tentang Seorang Yang Secara Profesional Yang Mempunyai Etik Nah Ini Contohnya Seorang Direktur Direktur Apaan Sih Gitu Ya Bahwa Direktur Itu adalah Seseorang To person Ya From the Groups Seseorang The manager Who Let Of the Support Vice Particular From the Company Jadi Nanti Teman-teman Bisa Ngecek Ya Disitu Apa Seseorang Seseorang Termasuk Tugas Seorang Direktur Ini Sudah Saya Paparkan Ada Running A Company Business Kemudian Leading All Employers Yang Terakhir Adalah Submit Reports Nah Itu Yang Terpenting Iya Enggak Oke Teman-teman Saya mempunyai Contoh lagi Seorang Di dalam Professional Ethic Kita Contohkan Seorang Sekretari Nah Sekretaris itu Siapa Kita Sudah Sering Dengar Bahwa Sekretaris itu Juga Mempunyai Beberapa Jenjang Keseketariasan Nah Disitu Ini Sebagai Pengetahuan Aja ya Teman-teman Knowledge Nanti bisa Dibaca Teman-teman Nah Disini Apa Disini Yang Sudah Saya Bilang Tadi Sekretaris Itu Ada The Daily Tugas Tugas-tugasnya Itu Every Times Kemudian Di Special DT Jika Ada Briefing Mendadak Itu Contohnya Disitu Bisa Masuk Di Kategori Yang Kedua Sampai Di Dalam Business Meeting Begitu Nah Berarti Untuk Yang Ketiga Contoh Profesional Di Etik Itu Saya Mencontohkan Seorang Manager Karena Di Dalam Lingkungan Bisnis Itu Selalu Terkait Dari Direktur Sekretaris Manager Supervisor Kemudian Staff-staffnya Disitu Bahwa seorang Manager Itu Apaan Disitu Kita Langsung Mengupas Di Dalam Jenis Dan Tugas Seorang Manager Nah Disitu Di Dalam PT Atau CV Itu Should Know Should Have Of The Manager Disitu Ada HRD Yang Menerima Kalian Disitu Ada Human Resources Manager Kemudian Di Bagian Keuangan Ada Finansi Kemudian Di Dalam Operasional Di Dalam Marketing Di Sebuah Administrasi Berarti Teman-teman Sudah Harus Bisa Memaham Gitu Ya Teman-teman Ya Nah Oke Hari ini Kita Cukupkan Dulu Untuk Kesempatan Ini Kita Bicara Tentang Sebuah Professional Ethic Mudah-mudahan Oke I Hope That's Brother Sister You Know Any Mars But What Is The Explanation In Profession And So The Second The Underline Is Brother Sister You Should Know What Is The Differences Between For The Workers And Profession Beda Jauh Ya Ya The Third Yang Perlu Di Ingat Is Someone Who Has Founded Three Kategories Skill Knowledge And Attitude Oke See you Please forgive me And Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh And Goodbye Bye